Sotras Krim Polres Pariaman berhasil meringkus seorang pria berinisial DA berumur 30 tahun. Pelaku pembunuhan terhadap anak dirinya beberapa waktu lalu di Pariaman. Saat diamankan, polisi terpaksa memberikan tindakan tegas terukur pada kedua kaki pelaku karena berusaha melawan saat diamankan di kediaman pamannya di daerah Silayang Ateh, Padang Panjang pada Senin pagi. Kapolres Pariaman AKBP Andrea Naldo Ademi menjelaskan pelaku DA merupakan ayah tiri dari korban yang berinisial NZA. Pelaku tega menganiaya korban lantaran kesal karena kondisi korban yang sering buang air besar disebabkan diare. Karena jengkel selalu membersihkan BAB korban, pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengayunkan pukulan pada perut korban hingga beberapa kali dan mengenai ulu hati. Karena kesakitan, korban pun menjerit dan pelaku semakin emosi. Kemudian mengayunkan pukulan ke kepala korban hingga bocah malang tersebut pingsan dan meregang nyawa. Pelaku sempat membawa korban ke rumah sakit bersama ibu kandung korban. Mengetahui korban telah meninggal dunia, ia pun langsung kabur. Andrea Naldo mengungkapkan dalam pelarianya korban sempat berpindah-pindah hingga berhasil diringkus di kediaman pamannya di daerah Padang Panjang. Berawal di sore hari pukul 17.00 lebih lewat. Dimana korban tersebut, yaitu seorang balita, saat itu sedang menderita penyakit, mencret. Jadi korban mencret, kemudian berak-berak. Kemudian, bapak tirinya, yaitu pelaku, pelaku ini bukan bapak kandungnya, bapak tiri, merasa jengkel dan kesal, emosional. Karena emosional, karena anak kayak ini mencret-mencret, katanya bau, sehingga dipukul. Anak umur 4 tahun dipukul. Oleh bapak tirinya di bagian perut dan mulut hati, itu beberapa kali dipukul. Kalau keterangan dari pelaku, itu dipukul 2 kali. Namun keterangan selalu berubah-ubah. Pertama 2 kali, setelah itu lebih dari 2 kali, jadi belum ada yang jelas beberapa kali. Kemudian, pada saat dipukul 2 kali, anak ini merasa kesakitan. Menjerit histeris, menangis. Karena menangis keras, menjerit histeris, semakin emosional. Kemudian, si bapak tiri, emosional. Kemudian, dia lanjut dipukul lagi kepala, kepala bagian belakang, beberapa kali. Sehingga si anak ini jatuh pingsan. Ketika jatuh pingsan, si bapak tiri ini, si pelaku, merasa panik. Kemudian, mengambil minyak angin. Ini ada belakang bawang putih, kemudian bawang putih, untuk membangunkan korban anak tersebut. Ketika dioles, coba pakai bawang putih, minyak angin, enggak kunjung-kunjung bangun. Hingga beberapa saat, setelah itu, ibunya pulang dari pasar. Istrinya, si pelaku, yaitu ibu si korban, ibu kandungnya. Ibu datang, melihat anaknya, dan keadaan diam, tidak berbicara, pucat, menjerit, kaget. Ini kenapa, ini kenapa? Setelah itu, karena paniknya, kemudian membawa korban tersebut, bersama-sama dengan bapak tiri ini, ke rumah sakit. Dengan meminjam kendaraan motor supra tetangga. Si anak dibonceng di tengah, ibu belakang, yang bawa motor adalah si bapak tiri. Sesampai di rumah sakit, kemudian si korban bawa masuk. Nah, ternyata si korban ini sudah meninggal minyak. Si bapak tiri pura-pura menerima telepon. Kemudian di peperang menerima telepon tersebut, alasannya, padahal dia tidak membawa handphone. Keluar, kemudian langsung melarikan diri. Dari Kota Pariyaman, Dori Fedrewel, Padang TV Kota Pariyaman.